Aman was? Aman banget Mana kau tak bawa junior ke dokter kulit Buat hilangin tanda lahirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron Buku harian seorang istri Dimanapun kalian berada Dimana kabar kalian semua Tentunya sehat dong Balik lagi bersama Bang Mimin Yang akan membahas dan mengulas Lanjutan trailer Untuk besok malam Karena seperti yang kita tahu Untuk episode nanti malam buku harian Seorang istri tidak tayang Nah seperti yang kita tahu ya guys Bahwa di trailernya Kita pun disuguhkan adegan romantis Antara Mas Dewa Begitupun dengan Nana Dan tentunya disitu Kita pun dibuat salpok ya guys Dengan kelakuan Mas Cinta Dan Nana tersebut Disitu pun Mas Dewa berkata kepada Nana Apakah semuanya baik-baik saja Wah tentunya Hal tersebut membuat kita salpok ya guys Apakah Mas Dewa dan Nana Akan membuat junior yang baru Wah 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 Tentunya ya guys Mas Dewa Begitupun dengan Nana Membuat kita dibuat Sangat begitu kaper Nah di adegan lain juga Terlihat ya guys Bahwa ada dimana Pasya yang berkata kepada Lula Bahwa dirinya akan Segera menikahi Lula Apakah Lula mau Dan tentunya disitu Lula pun mengatakan Iya Tapi disitu pun Lula Masih sangat begitu ketakutan Karena Dengan ayahnya tersebut Sangat-sangat lah Jahat Dan tidak berperi Kemanusiaan banget Dan benar saja ya guys Disitu pun Akhirnya Lula Diancam oleh Pak Arman Yang mengetahui Jika Lula masih Melanjutkan hubungannya Dengan Pasya Si Arman tersebut pun Akan melakukan hal Yang tidak diinginkan Terhadap Pasya Dan benar saja Tak lama kemudian Disitu pun Pasya Terlihat dikroyok Sama si Tony Dan kawan-kawannya Sampai-sampai disitu pun Pasya dibuat Lemata berdaya ya guys Apakah Pasya Akan berhasil selamat Di episode nanti malam Ya tentunya Muna berani Iya ya guys Nah di adegan lain juga Terlihat bahwa Ada si Tangkurak Siuman Ular Kadut Dan si Kepin Yang nampaknya Mereka berdua Sudah mulai Bebas kembali Wah nampaknya ya guys Di episode Besok malam Bakal ada adegan Yang sangat pitangkurakan Lagi nih Jika si Tangkurak Kalia dan si Kepin Sudah Keluar dari penjara Nah di adegan lain juga Terlihat bahwa Ada dimana Si Tangkurak Roni yang sekarang ini Sangat-sangat begitu Menyebalkan dan si Tangkurak Kembali nih Karena si Roni pun Disitu Merencanakan sesuatu Bersama si Tangkurak Centili Pia Untuk membawa Junior Dan menghapus Tanda lahir Junior Kira-kira Ada niatan apa tuh Sama si Tangkurak Iblis Roni Dan tentunya Niatan si Roni tersebut Sangat begitu jahat Dan memisahkan Antara Junior Dan Dewa Dan Nana tentunya Yang mudah-mudahan ya guys Rencana jahat si Tangkurak Iblis Roni tersebut pun Bisa segera diketahui Oleh mas Dewa Karena Jika itu hal terjadi Beneran Si Roni pun Akan membuat ulah ya guys Di keluarga Buana Dan mudah-mudahan Tentunya Mas Dewa pun Tidak akan tinggal diam Jika si Roni Dan si Lipia Akan melakukan hal tersebut Tentunya Jika mas Dewa Sudah mengetahui hal tersebut Mas Dewa pun Akan sangat begitu Murka terhadap Si Roni Dan si Lipia ya guys Dan tentunya Di episode Besok keti malam Si Roni pun Akan hajar Dihajar habis-habisan Oleh mas Dewa Jika mas Dewa Memergoki Si Si Lipia Dan si Roni Tersebut Akan melakukan Hal tersebut Ya mudah-mudahan ya guys Sekarang ini Giliran si Tangkurak Roni Yang akan bisa Mendapatkan karma Yang akan Melakukan kejahatan Terhadap Junior Anak Dewa Dan Nana Ya mudah-mudahan Kali ini Si Roni akan dihajar Habis-habisan oleh Mas Dewa ya guys Dan tidak diampuni Bahkan si Roni pun Jika nantinya ketahuan Roni pun akan Segera ditendang Keluar pergi Dari rumah Buana Dan meskipun nantinya Si Roni akan Dilindungi Lipia Tentunya Mas Dewa Tidak akan tinggal Diam Bahkan Lipia pun Akan ikut Ditendang Dari keluarga Buana Nah itu tadi Sedikit ulasan Dan sedikit prediksi Dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!